Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tana Channel Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara daftar Shopee Payletter terbaru Atau cara aktifasi Shopee Payletter ya Bagi teman-teman yang belum tahu caranya, silakan disimak video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama, silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke aplikasi Shopee ya Seperti ini Kemudian klik icon atau klik profil di pojok kanan bawah Seperti ini Kemudian setelah itu gulil saja ke bawah Nah disini nanti akan ada opsi atau pilihan Shopee Payletter atau S Payletter ya Yang ini, kita klik saja Nah setelah itu disini akan ada pilihan aktifkan sekarang Oke ini kita close terlebih dahulu Kita add, nah ini aktifkan sekarang Kita klik Nah kemudian nanti akan ada kode OTP yang dikirim ke nomor kita yang terdaftar di aplikasi Shopee Kamu akan menerima kode verifikasi OTP WhatsApp yang dikirim ke Nah karena nomor saya ini tidak saya pakai di WhatsApp atau WA Maka saya klik metode lain Jika teman-teman nomornya terdaftar atau dipakai di WA silahkan klik OK Karena saya tidak Maka saya akan pakai kirim SMS saja Saya klik metode lain Nah saya kirim SMS Klik kirim SMS Oke kita tunggu sampai kode OTPnya dikirimkan Nah ini Sudah masuk 011650 Oke selanjutnya klik saja lanjut Nah kemudian disini kita diminta mengupload KTP ya Oke saya akan upload KTP saya Klik saja upload KTPmu Nah seperti ini Posisinya Oke sudah selanjutnya klik centang di bawah Nah sedang memproses Oke disini ada mohon masukkan format yang benar dan tidak melebihi batas 64 karakter Oke disini kita hapus titiknya ya Di nama saya ini Kita hapus titiknya Nah sudah bisa Oke saya tambah spasi Nah seperti ini Sampai tulisan konfirmasi ini menyala Oke selanjutnya klik saja konfirmasi jika sudah benar data-datanya Kita lagi klik konfirmasi Lagi disini kita diminta untuk Menuliskan data lagi ya Oke jadi disini ada informasi tambahan Disini silahkan teman-teman isi Nama ibu kandung Gaji bulanan Tingkat pendidikan Industri pekerjaan Industri pekerjaan Kemudian emergensi kontak 1 Emergensi kontak 1 ini artinya adalah Orang yang bisa kita hubungi selain Anda Atau orang yang bisa dihubungi selain kita yang punya akun ini Bisa istri, suami, adik, kakak, ibu, ayah bisa Kemudian emergensi kontak 2 ini juga Sama Jadi ada 2 orang yang nanti akan Kita cantumkan disini Untuk bisa dihubungi ketika nomor kita tidak aktif Atau ketika kita tidak membayar tagian mungkin ya Jadi silahkan teman-teman isi sesuai dengan realitanya yang sebenarnya Jika sudah Kemudian teman-teman silahkan klik saja lanjut Di bawah Nah kemudian terakhir kita diminta verifikasi wajah Oke silahkan klik verifikasi wajah Atau klik mulai verifikasi wajah Oke sudah Verifikasi sedang diproses Oke aplikasimu akan diproses Aplikasimu akan diproses selama 2 hari kerja Jadi silahkan teman-teman tunggu selama 2 hari kerja ya Semoga pendaftaran aktifasi Shopee Payletter berhasil Jadi step-stepnya adalah Sebagai mana yang sudah saya praktekkan tadi ya Oke Demikian teman-teman Cara aktifasi Shopee Payletter terbaru 2021 Semoga video ini membantu ya Jangan lupa share ke teman-teman jika bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya